Bokap gue dulu selalu ngomong gini, tapi kan harus begini pak gini, ah udah lah gak ada yang harus-harus di dunia ini Itu menurut gue, celotehan bokap gue orang Batak gitu ya, orang jalanan gitu, yang hidup di jalan gitu Tapi menurut gue, itu justru bukti bahwa tidak ada yang harusnya dalam arti apa? Betapa tidak pastinya hidup ini gitu, bini gue tuh pernah bilang, kalau kamu masuk politik pada saat itu ya Let's say 8 years, 10 years, ya 2013, kalau kamu masuk politik, kita cerai ya Segitunya ya, karena dia sayang sama gue, dia cinta sama gue, dia gak pengen hidup gue berantakan Karena dia tau seberapa idealisnya gue, sesuatu yang bahwa Allah tuh ini dan Allah tuh seperti apa, seperti apa, seperti apa gitu ya Dengan 99 namanya, dengan kebesarannya dan segala macem, itu ternyata tidak cukup Gue harus masuk, gue harus menjalankan syariatnya Marcel Sihaan adalah seorang musisi senior multi-talenta yang telah mengukir namanya di dunia musik Indonesia Selama perjalanan karirnya, Marcel telah merilis berbagai single dan album yang sukses Dengan beberapa lagu hits, seperti Semusim, Peri Cintaku, Takan Terganti, dan Virasat Yang telah menjadi bagian dari suka duka perjalanan hidup banyak orang Pada episode kali ini, Marcel tidak hanya bercerita perjalanan karirnya di dunia musik Tapi juga tentang tekad kuat yang dia miliki untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat Dengan cara terjun langsung ke dunia politik Lalu perjalanan spiritualnya mencari makna yang lebih di kehidupannya Hanya di Talk Tommy Marcel, terima kasih banget Sudah meluangkan waktu lu sama gue disini, sama teman-teman semua disini Selamat menikmati Karena gue harus ngomong juga nih ke teman-teman bahwa Gue ini termasuk yang beberapa kali ya Ketemu lu di beberapa event Dimana gue disini jadi MC Selalu di penyanyinya Tapi backstage, kita selalu ngomong banyak hal Soal hidup, soal passion, soal bela diri Olahraga Olahraga Dan juga soal, terakhir soal politik Makanya gue pengen banget akhirnya ngundang lu kesini untuk ngomong-ngomong banyak Terutama isi kepala lu nih sekarang Untuk melihat perjalanan lu sebenarnya Oke Kita butuh perjalanan lu Karena pertama yang gue lihat sekarang setelah bicara sama teman-teman juga Soal industri di Indonesia Gue sama lu ini kan angkatan yang memang hidup dari analog banget Menuju ke yang maju nih digital Semi-analog, transition, terus kemudian ke digital Jaman-jaman Atari Dimana orang-orang tuh Apa ya Udah gak simple lagi secara noise gitu sekarang ini Nah fokus di lu nya sendiri soal industri musik gitu Lu ngeliatnya kayak gimana sih journey lu terutama kan Lu awal dari kecil tuh emang udah dekat dengan musik Gue baca profil lu juga Gimana ketertarikan lu sama drum dan kemudian menyanyi itu Udah jauh ke belakang banget nih kok berangkat gitu Tapi lu udah masuk di industri yang aktif gitu ya Jadi bagaimana lu melihat perjalanan lu gitu kalau ngeliat kayak gini Wow ini satu pertanyaan yang apa Seru banget ya dan bisa jadi sangat panjang Hanya memang gini Kalau gue Gue sendiri masih Untuk beberapa hal gue masih terkesima sendiri Liat perjalanan gue sampai kesini Karena Hanya dengan menjalani kehidupan gue sebagai musisi Sebagai penyanyi aja Gue bisa bertemu banyak sekali Hal yang menurut gue baru Kalau dipikir-pikir sebenernya dimana sih keterkaitannya dimana gitu Ya kan Termasuk ya termasuk ngobrol ini sebetulnya gitu Maksudnya Karena dari sana ternyata gue sadar Musik itu tidak lagi hanya sekedar perjalanan gue untuk menjalani hidup sebagai Sebagai profesi ya Atau sebagai orang yang hidup atau mencari uang dari sana Tapi udah kayak perjalanan spiritual menurut gue Spiritual ya Iya karena Karena itu tadi Gue Tidak pernah melihat Perjumpaan itu juga Hanya sebagai perjumpaan aja Tidak ada yang kebetulan gitu Semuanya itu sudah by design Semuanya sudah Written down aja ya udah Sudah ada Hanya tinggal masalahnya kita Menjalannya Dengan penuh rasa syukur aja gitu Awalnya pasti kan bertanya-tanya kan Dan pertanyaan itu Bahayanya Keseringan bertanya itu Kita jadi mempertanyakan Sebenarnya kita bersyukur gak sih Dikasih hidup gitu Gitu Atau kita hanya sekedar menerima bahwa Udah jalanin aja Jalanin aja Tapi kayak Gak bisa jalanin doang Kita harus punya Harus tahu purpose-nya kemana Dan sebagainya Dan sebagainya Nah pertanyaan-pertanyaan itu Yang menurut gue muncul dari Perjalanan gue Selama menjadi musisi Malah gitu kan Orang kan mungkin berpikir Lewat Perjalanan yang bener-bener Lebih kalah Religius ya Religius untuk bisa mendapatkan Misalnya Certain Enlightenment Tapi ternyata gak Gue malah dari situ gitu Gue belajar bagaimana Menjadi leader Dulu gue seorang drummer Di belakang Gue gak perlu mikirin itu Tapi sebetulnya Ada yang salah juga Dari cara berpikirku pada saat itu Drummer itu Bisa dibilang itu Backbone-nya musik Apalagi musik metal Metal itu backbone-nya Main drum Ritm section itu The most interesting And yet the most important Task gitu Jadi kayak Gue belajar dari situ Bagaimana untuk Mengemas diri gue Bahwa Ini posisi-posisi gue Penting loh Nah gue harus Gimana caranya Dengan posisi ini Gue bisa Bisa Membangun satu Apa ya istilahnya Menciptakan satu image Syukur-syukur Nanti jadi legacy gitu Karena apa Dari gue main drum Gue belajar bahwa Oh gue diberikan posisi Sentral Penting Gue harus tau bagaimana Karena kalau gue Gak bisa menjaga diri gue Dengan baik Ini akan Goyang nih Collapse nih Bandnya Dari situ Lalu kemudian tiba-tiba Serang berapa tahun Gue muncul menjadi Penyanyi gitu ya Dan untuk menjadi penyanyi itu Di dalam gue Bermain drum Sebagai drummer Di band Pupen itu Tahun 92 Itu juga dengan Struggling yang gila-gila Karena gue harus Konflik Dalam tanah kutip Dengan bokap gitu Bokap yang Gak pernah percaya Musik itu bisa membuat Lu Hidup Hidup Secara finansial gitu Lu gak akan bisa dapetin Financial freedom Dari situ Yang mana itu Gue setengah mati Gue tunjukin Tapi gue juga tau Infrastrukturnya Tidak Membantu gue Saat itu Apa yang bisa gue buktikan Dari musik yang kenceng Pada saat itu Pada saat Pupen dianggap Sebagai salah satu Dikultuskan Sebagai salah satu Pelopor pergerakan Underground movement Independent DIY saat itu Do it yourself Movement itu Tapi kan kita juga Tidak bisa meyakinkan Masyarakat Serta-merta bahwa Gue pasti kaya dari sini Itu Perjalanannya penceng sekali Jadi ketika Gue pada saat itu pun Gue ngasih Demo ke bokap Bokap yang Oke Sekolah ya Udah lah Dengan gaya dia tentunya Yang gak usah gue ceritain lah Itu nanti ok air aja Bokap gue tuh yang Udah lah ya Amang-amang Gimana lah musik kau ini Gimana coba cara jualnya Gitu kan Aduh Kayak mana nanti Kok bisa dapet uang Nina Ya udahlah Sekolah aja ya Sekolah nomor satu Nomor satu lah Bahkan sampai beberapa tahun terakhir Dia masih terus mempertanyakan Sampai akhirnya gue jalanin Karena gue tau Pentingnya dan Urgensinya gitu ya Ya bertanya mengenai Surat izin beracara gue Sebagai pengecara Lalu kemudian Gimana kau Apa Pelatihan konsultan KK intelektual seperti apa Dia tanya terus Dia tanya terus itu Karena dia pengen gue Hidup dan besar Dari jalur yang Sudah membesarkan dia juga Dia punya legasi itu Bokap gue pengacara 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 tahun 80an Lalu juga Adik gue juga Pengacara juga Pengacara litigasi Lapangan Lalu kemudian Om gue yang Kalau di Wikipedia Lo baca Dia yang ngasih gue Banyak musik tentang Genesis Adalah dosen Hukum kontrak internasional Sama hukum perselisihan Konflik Jadi yang Urusan gue Hukum semua Di rumah Dan ternyata Nenek gue pun Lulusan Leiden Hukum Jadi kayak Oke Disitu Jadi kayak Kalau misalnya Tiba-tiba Ini anak main musik Gak puguh juntrungan Wah bokap gue kayak Langsung Gampang Nah kembali lagi Dari proses-proses itu Akhirnya gue menemukan Oh betapa Musik ini Membawa gue Mencapai pencerahan-pencerahan Kayak gue sadar Pentingnya menjadi Leader Ya Pentingnya menjadi Singer yang Tadinya gue di belakang Tiba-tiba gue harus di depan Lo tau gak Setahun pertama nih Sampai setengah tahun pertama Marcel itu Gak bisa ngomong Ah masa Iya Gua tuh introvert Gua tuh introvert Introvert kan gue berarti Enggak bisa ngomong dong Semalu itu Semalu itu Dan introvert Makanya mungkin itu juga Dari awal gue dikasih Suruh belajar drum dulu Karena biasanya gue main drum Selasai main drum gue cabut Oke Gue gak pernah ngomong Gitu Enggak Tapi kalau gue nyaman Baru gue ngobrol Beda Oke oke Karena gue itu Harus ketemu yang nyaman Obrolan kita ini Salah satu yang nyaman Makanya bahaya Tung nanti durasi Tolong pikirin aja Itu Gue membangun Satu sistem yang Gue pelan-pelan bisa belajar Untuk menjadi sesuatu yang Berkembang lebih baik Gue belajar dari situ Dan musik itu Justru anehnya gitu ya Ketemu orang Bagaimana men treat Posisi gue tadi ya Di belakang jadi di depan Gue harus nge-lead band Gue harus menghibur Entah berapa ratus Berapa ribu penonton di depan Gue harus ngomong Ngomong itu susah banget Tom dulu tuh Gue gak tau mau ngomong apa Udah gitu gue mesti ngafalin lagu Saat itu single gue belum banyak Jadi gue harus cover banyak lagu Kan gue harus ngafalin lirik Zaman dulu belum ada teleprompter pak Sekarang semuanya kayaknya Kalau manggung Ada tuh ya Udah harus ada teleprompter Kayaknya udah jadi bagian dari Dari entertainment section tuh Lo harus ada teleprompter Apalagi kalau lo udah tau itu konser Konser membawakan lagu-lagu lama Justru kalau gak ada teleprompter Malah dipertanyakan Lo ini bikin konser apaan sih Karena orang semua sudah Sudah Apa Udah Udah Istilahnya udah Improve Pengetahuannya bahwa Ini entertainment Lo harus bikin entertainment yang baik Gak lagi mempertanyakan Gimana sih nyanyi tapi gak hafal Bukan masalah itu Lo pengen acaranya bagus gak Gitu Udah lah Sediain aja Gak usah ribet Kayak gitu Nah gue belajar memanage itu Memanage hubungan gue dengan kru Memanage hubungan gue dengan tim bandmates gue Jatuh bangun Ganti-ganti personil Ganti-ganti kru Dari yang berangkat Dari pertemanan Ternyata Oh pertemanan doang gak efektif nih Lo jadi Nganggep ini semuanya perteman gitu Berteman gitu Padahal ini kan urusannya bisnis nih Lo jadi menganggap Gampang Udah lah gitu Nanti aja Semuanya jadi menganggap Tentang sama Marshall Pasti ngerti kok Ini kerjaan gitu Nah itu yang hal-hal seperti itu tuh Membentuk gue untuk kemudian Gue harus menetapkan Oke untuk saat ini gue harus hitam putih Untuk saat ini gue bisa abu-abu Tapi abu-abu Bukan abu-abu yang bener-bener hanya sekedar abu-abu Tapi kita udah harus merujuk kepada Oke Kenapa gue pilih abu-abu Karena kalau gue hitam putih Ini gak masalah gitu Susah merangkul semuanya gitu ya Oke Jadi apa ya Hitam putih disini Abu-abu disini bukan karena gue niat Supaya ini tetap kita gamang gitu Gak jelas Supaya kita Apa istilahnya Gak punya ketetapan Pendirian atau apapun gitu ya Tapi karena Memang certain things Has to be done like that Has to be completed like that On that sense gitu Karena kalau enggak Ya Gak bisa Gak bisa gitu Bisa jalan lah intinya ya Iya Karena kembali lagi Tidak ada yang Menurut gue ideal itu Harus tetap ada Kita harus upayakan Tapi ketika jalan Kita harus tahu bahwa kondisinya tuh The only constant is change Satu-satunya Yang pasti adalah perubahan gitu Lo gak bisa Lo gak bisa muli kesana sini Makanya Bokap gue dulu selalu ngomong gini Tapi kan harus begini pak gini Ah Udah lah Gak ada yang harus-harus di dunia ini Itu menurut gue Celotehan bokap gue Orang Batak gitu ya Orang jalanan gitu Yang hidup di jalan gitu Tapi menurut gue Itu justru bukti bahwa Tidak ada yang harus Sedalam arti apa Betapa tidak Pastinya hidup ini gitu Dan tugas kita adalah Gimana cara menjembatkan Supaya orang-orang ini punya Kepercayaan diri lagi Di dalam ketidakpastian gitu Bantu mereka jalanin gitu Dan taut-taut function gitu Produktif gitu Betul Karena kalau misalnya Semuanya berangkat Tanya ah udahlah Semuanya gak pasti Akhirnya mereka memilih untuk Orang akan memilih untuk Yaudah gue diem aja Tidak Jangan Jangan gitu Ayo Ayo Selalu ada kesempatan Di dalam ketidakpastian Untuk membuat segala sesuatunya Pasti dan bisa lo pegang gitu Gitu sih Nah itu gue belajar dari musik Journey musik ini Kalau dari jawaban ini Berarti lebih Ke membentuk lo Sebagai karakter orang sih Sebenernya ya Betul Dan bagaimana lo bisa berkolaborasi Dengan banyak orang Untuk mendapatkan tujuannya Memang disepakatin Untuk bisa bareng-bareng Meskipun lo solois sekarang Misalnya Sama aja gitu kan Karena pada akhirnya Tom Ketika lo di panggung Tom Kebetulan aja tuh Namanya gue tuh Marcel gitu Tapi ketika di panggung Kita lupa semua Apa kultus-kultusan itu Kita lupa semua Hirarki-hirarki pekerjaan itu Semua akhirnya melaksanakan Deskripsi jobnya Sesuai dengan Apa yang sudah kita sepakatin That's it Satu elemen aja hilang Tom Berantakan panggung gue Simple Simple kok Makanya Dulu ketika Ketika gue pertama kali masuk Ada beberapa orang Wah Kalau bisa sih Jangan sampai lo sombong ya Dulu kan kita pikir Sombong itu adalah Kayak Lo diajarin oleh Guru lo Supirir lo Atau mungkin Pendeta lo Atau ustad lo Atau apapun lah ya Mengajarkan Jangan sombong Kalau jadi manusia Apalagi ketika sudah Acap sesuatu Tapi kita selalu Berangkat dari konsep yang Ini sesuatu yang Divine Divine law gitu ya Urusannya Bukan urusan kita hidup di dunia Ya kalau bahasa kerennya Ini urusan Hablumin Allah gitu Ini bukan urusan Hablumin Allah Sebenarnya harusnya Dua ini balance gitu Yang satu jadi direktur Yang satu jadi komisaris gitu Jalan bareng harusnya Nah itu yang Akhirnya gue berangkat Gini Kesombongan itu Keangkuhan itu Bukan hanya masalah konsep ideologi Tapi karena lo jalanin Ketika lo menjalani itu Memang lo gak bisa sombong Panggung itu yang paling kerasa Musik itu mengajarkan gue Ketika di panggung Lo gak bisa sombong sendiri Nah mungkin Begitu misalnya satu aja Lo tadinya mau sombong Mau show off gitu Tiba-tiba ear monitor lo mati Lo gak denger apa-apa Gak denger klik Sequencer Selesai beres kok panggung lo Hancur Dan apa yang terjauh perdais Banyak Dan bisa jadi sangat mungkin Karir lo ke depan gitu Wah orang jadi males Pakai lo misalnya gitu Nah hal-hal yang seperti itu Yang kadang-kadang kita gak pahamin Kita hanya memahami itu Sebagai konsep bahwa artis Atau public figure Itu gak boleh sombong Orang yang ketika sudah Sampai ke satu titik Gak boleh sombong Bukan Karena memang secara logika pun Secara praksis pun Memang lo gak bisa sombong Kenyataannya begitu Emang lo membutuhkan orang lain Gak mungkin Nah itu yang kadang-kadang Orang tuh apa ya Orang Melewatkan itu Padahal itu sebetulnya Yang paling menarik Untuk dipelajari Ketimbang lo belajar teori-teori Mengenai manusia Tidak boleh sombong Dari banyak kitab suci Dari banyak kitab-kitab Dari banyak referensi-referensi Literatur dan sebagainya Lebih menarik melihat itu Lo menjalani Ketika bermain Kalau gue Konteks gue ketika bermain musik Gak mungkin pak Mikrofon lo Tiba-tiba Ada suara feedback Entah dari mana Orang yang akan ingat Adalah feedbacknya itu Gitu lah Betul Kan pasti kan Walaupun Kita bisa Kita bisa Berharap kadarnya Mungkin Seminggu lah gitu kan Setelah lewat seminggu Udah lupa Tapi kan tetep itu diingat Feedback yang diingat Nah hal-hal yang seperti itu Yang kadang-kadang Gue pikir Disini nih Yang gue dapet dari Berjalan sebagai musisi Mungkin Orang-orang bisa Mendapatkan dari yang lain Perjalanan hidup Sebagai pengusaha Sebagai entrepreneur Sebagai spiritualis Sebagai orang yang religius Ya kan Sebagai orang yang Bener-bener Bekerja di pure Bisnisnya Atau apa Dan segala macem Atau politik Misalnya Tapi gue Alhamdulillah ini Gue dapetin itu malu dari musik Dari musik justru ya Seru Dan dari cerita lu Soal bokap terutama Lu tipe yang berdiskusi Soal ini gak sih Sama bokap? Gue takut Jujur Gue takut sama bokap Bokap gue itu Orangnya sangat Sangat apa ya Dia apa adanya gitu Nah gue tuh yang Gue karena Mungkin karena gue Lahir di beberapa kultur ya Nyokap gue kan Bukan orang Batak Nyokap gue orang Solo Tapi nenek gue itu orang Ambon Ambon Surabaya Gue lahir di Bandung Jadi banyak kultur yang Di badan gue ini Jadi Apa ya Banyak hal yang Membatasi gue gitu Ini pengalaman gue ya Banyak membatasi gue Kayak misalnya Aduh Apa Kayaknya ini gak usah lah Udah lah gitu Tenang aja lah gitu Aduh ini kayaknya gimana Dan dulu karena bokap gue Keras kali ya Apalagi urusan kayak Etika-etika simple Cara makan Terus Apa Menghadapi Apa Temen-temen Kehidupan sehari-hari Kayak menghadapi temen-temen Yang lagi Kesusahan Ya lagi Kesulitan Ekonomi atau apapun Itu bokap gue ngajarin Banyak banget kayak Lu Harus mikirin orang ya Gitu Gitu Makan Makan itu Jangan pikir Hanya lu doang Yang ada disitu yang makan Lu harus mikirin orang lain Gitu Lu gak bisa Jangan karena lu pengen makan Pengen banyak Lalu ambil makan banyak Lalu kemudian Yang sering terjadi adalah Gak habis makanan lu Bokap gue tuh sekeras itu Gue takut Bahkan sampai umur-umur terakhir Gua-gua ini Masih Kadang-kadang makan barang sama dia Masih kayak yang Makan sedikit-sedikit aja Gitu Karena gue takut Kebanyakan Terus gak habis Zaman dulu kan Bokap gue tuh paling Paling marah Cuman Berbeda konteksnya ketika Cucu-cucunya lahir Anak gue Kinan yang paling gede Atau Edgar anak gue yang di Singapura Atau Seth yang terakhir Itu beda banget Bokap gue Makan lah banyak Bokap gue yang Aduh kenapa gak mau makan Wah bokap gue kan paling sebel tuh Yang gak mau makan Kau tau gak susahnya cari makan Kau tau gak susahnya orang kerja Dari pagi Yang nyuntuk taruh Makanan di atas meja ini Gitu kan Tapi dia tuh yang bisa Kenapa Gak lapar Ya udah jangan lah Jangan dipaksa lah Biar nanti apalah Sakit Wah bokap Wila gini berubah gini Anyway ya begitu Jadi kayak Gue seneng bisa mendapatkan Justru pemahaman-pemahaman Nah yang sering Dibilangin orang kayaknya Wah Lu ternyata dalam juga ya Bukan sih Kalau menurut gue gak dalam Tom Itu sesuatu yang biasa Menurut gue Jujur loh Ya mungkin karena lu Menikmati jurni lu Jadi lu punya cerita Banyak Praktiknya kan begitu Ditambah lagi ya Gue suka Dari dulu gue suka Apapun Superhero sih Yang apa Membantu orang Minimal menjembatani orang Gak selalu harus bantu Tapi menjembatani orang Memfasilitasi orang Ya kan Lalu kemudian Gue suka bela diri Filosofi keseimbangan itu Di bela diri Pasti ada Kayak yang Lu gak bisa memenang sendiri Gak mungkin lu menang sendiri Gitu Ya kan Keseimbangan mengenai Apa namanya Sesuatu yang Harus lu pertahankan Apakah itu benar Oke benar Apakah itu penting Oke penting Tapi baik gak Kayaknya gak Itu Tres step test itu Yang gue bilang Jadi pintu Pintu kebenaran Pintu kepentingan Sama pintu kebaikan Tiga itu Tres step test itu Selalu gue coba terapin Di dalam setiap hal Oke Karena Itu tadi Kadang-kadang kita Pengen Mengedepankan Kebenaran versi kita Tapi kita gak sadar Banyak korbannya Hanya karena Karena itu Wah ini menurut gue benar kok Penting gak? Penting banget Pas dicek Tapi kepentingannya gak Masih 50-50 Antara kepentingan gue Sebagai ego Sama kepentingan Kepentingan dari Apa Aspek material Yang mau gue ke depan ini Akhirnya mundur Oh gak ada Ya udah benar Kita obrolin aja Tapi Perspektif gue begini Akhirnya malah lebih enak Komunikasinya Kayak gitu sih Dan journey lu di Musik ini kan Kalau gue perhatikan Jantarnya banyak banget Yang Menginfluensi gitu ya Dari sisi art Dan juga Passion Lu udah Punya legacy Gitu ya Legacy dalam arti Orang-orang tau banyak Soal Marcel Makanya kenapa Kalau gue wedding Lu sering ketemu dia Karena lu Sebagai seorang Storyteller dalam musik Cinta itu Menjadi salah satu Apa ya Kekuatan Dari message Lagu-lagu lu Dan juga Apapun yang lu nyanyikan Nah ada gak sih Dari sisi Lain Yang pengen lu develop lagi Di luar Apa yang udah lu lakukan Di musik Di musik ya Di musik Karena lu kan Kolaborasi sama DJ Udah Rock Metal Udah Pop Udah Lebih kepada Membangun Satu Satu Konsep Yang sebetulnya Sudah Sudah dilakukan Sudah diupayakan Dari sebelum-sebelumnya Kita lihat Ada almarhum Glenn Disana Sudah Mengupayakan Itu Lalu kemudian Ada komunitas-komunitas Tertentu Koalisi seni Misalnya Sudah mengupayakan Itu Bagaimana Sebetulnya Adalah Kita jangan lagi Berpikir bahwa Industri ini Ekosistem ini Hanya untuk kita Aja Tapi gimana Supaya Ini bisa berkelanjutan Karena Ini lagi Musik lagi Yang mengajarkan Gue gitu Apa Dari mana Dari mana Mengajarkan itu Anak gue yang pertama Kuliah musik Beasiswa Serius Dia gitu Dan Dia bener-bener Mau jadi Passion banget Di musik Walaupun Passion dia banyak Dia juga suka Dengan Game developing Misalnya Atau Membangun Misalnya Hal-hal yang Sifatnya Seni Dia suka Berkebun Bercocok tanam Dan sebagainya Banyak hal yang Dia suka Tapi dia pilih Musik Dan gue bilang Sama dia Pokoknya Kamu lakukan Apa yang harus Kamu lakukan Tapi tetap Dalam konteks Berpikir bahwa Di dalam era Kamu nanti Jangan hanya Berpikir bahwa Kamu hanya Sekedar mau perform Ayah itu Bekerja Struggling Dalam 20 tahun Terakhir Hanya sebagai performer Kamu dengan Hal yang Banyak ini Kamu bisa Berkembangkan Diri kamu Dan kasih tau Ke seluruh dunia Bahwa Musik itu Tidak cuma perform Be a business man Jadilah business man Di dalam situ Lihat aspek-aspeknya Lihat celah-celah bisnis Yang bisa kamu jalanin Di situ Banyak banget Untuk itu Mumpung kamu Tenaganya lagi banyak Ya kan Referensi kamu Gila-gilaan Udah gitu Dan kesempatan pun Kita Kita kasih bener Seluas-luasnya Bokap gue dulu kan Bokap gue kan Ya udah sekolah Tapi kan sekarang Ya udah sekolah Musik Belajar semuanya Belajar Gak usah harus menjadi Kamu harus jadi advance Kamu harus jadi expert Di bidang kamu Tapi kamu juga Gak boleh tidak aware Dengan kondisi Di sekelilingnya Karena ini Akan saling Bersinggungan nanti Tapi menariknya gini Kalau bicara seni Apalagi generasi Yang udah mulai Terbuka nih Secara ilmu Belajar gitu ya Kayak misalnya Anak lu contohnya Jadi ada dua hal Tadi yang gue liat Pertama adalah Tadi Art of performing Lu perform Lu manggung Lu di respect Karena kebagusan lu Dalam perform Satu hal gitu Akhirnya yang gue denger Di temen-temen gue Yang juga musisi Susah tom Industri sekarang Gue akhirnya Dengan digital kayak gini Gue memilih Perform Dan memang terjadi itu Kalau kita liat dari statistik Jumlah performance itu Meningkatnya parah banget Karena kita bukan Hard case lagi Yang kita jual Jaman dulu CD Kaset It's not like that anymore Digital semua Nah satu hal lagi Soal industri tadi Dimana gue melihat Beberapa orang yang Satu nih Model kayak lu Yang betul-betul concern Soal ini Lu pengen membangun ekosistem Membangun kesejahteraan Membangun sebuah End to end Bisnisnya Musik gitu Betul Itu pada juga orang yang udah capek nih Sel Iya Yang sudah antipati ya Sudah Lu mending keluar negeri aja deh Mendingan Lebih jelas gitu misalnya Nah lu kan Karena berada di Journey yang ini Anak lu juga udah lu tempat Dengan pemahaman ini Kira-kira anak lu Akan bisa gak sih Kalau dari bayangan lu gitu ya Mengikuti alur yang Memang sesuai lu Inginkan Atau malah dia memilih Sorry papa Atau Manggil lu apa papa Aih Aku mendingan Kuanser keluar negeri aja deh Mendingan Daripada kayak gini Gimana tuh Sel Begini Kalau gue Sejujurnya Kalau untuk berpikir itu Kembali lagi Tom Gue gak bisa memastikan ya Karena gue sangat Apa Sangat memberikan peluang Pada anak gue Untuk berkembang Dalam hati gitu Dari soal pemikiran Atau apa Tapi Yang harus gue Tekankan sama dia Adalah Dia harus bener-bener Menguasai dirinya dulu Menguasai Profesinya dulu Menguasai passionnya dulu Karena Setelah itu Setelah dia mendapatkan Satu titik Baru kita bisa lihat Dia akan ke depannya Seperti apa Kalau gue Optimis Karena Kembali lagi Apalagi kalau ada urusannya Mengenai digital transformation Kita gak bisa lawan Kita harus kesana Harus kesana Hanya masalahnya tinggal Kegagapan kita terhadap teknologi Kegagapan kita terhadap Transformasi digital ini Yang harus kita Gimana caranya Kita sikapin Kita jembatanin Nah Apa Sikap antipati Sikap Apa Yang udah Istilahnya udah Broke down Udah patah hati Ini kan ya Ibarat kita Kayak pacaran Lagi ribut aja kan Mesti dikasih tau Diupayakan terus Untuk dijembatanin Karena Di satu sisi Gue ngeliat Persentase orang-orang Yang patah hati ini Banyakan adalah Mereka-mereka Tidak diajak Ikut serta Penyertaannya itu yang kurang Ngerti gak Karena apa Karena Ya kalau kita bicara Industri musik Industri musik di Indonesia Itu sudah Sebelum Sistem-sistem ini berjalan Apapun itu Dari zaman fisik Kita bicara Kaset CD Laser disc Atau Whatever it Memang sudah ada Satu mekanisme Yang terbangun Ada Common practice-nya sendiri Gitu loh Common practice yang Tentunya Menguntungkan Untuk pihak tertentu Terutama produser Tapi tidak menguntungkan Untuk mereka-mereka yang Menjadi Istilahnya Bergantung kepada produser Misalnya mereka yang Menciptakan lagu Mereka yang performa Sebagainya Nah Makanya Kenapa Akhirnya Muncullah Berbagai macam Regulasi-regulasi Yang mengacu dari Si International Convention Sini kan Karena Perlu diatur Bagaimana caranya Diatur Diseimbangkan Dengan Common practice-nya Seperti apa Nah Di tengah ini kan Ada korban nih Korban-korban Dari Dari tabrakan-tabrakan Itu tadi tuh Bagaimana Apa namanya Si Peraturan ini Aturan main ini Mau diterapkan Lalu bersinggungan Dengan common practice Yang udah ada Ini kan juga ada aturan Sudah ada etika Tidak tertulisnya Disini gitu loh Etikanya gak begitu Boy Makanya Dulu ketika gue Ini Ini gue Nyimpang sedikit Banyak yang Teorinya begini Ya tapi prakteknya Gak begitu Kita harus upayakan Baik lagi ya Soal hitam putih Dan abu-abu tadi Ya udah Pokoknya begini Faktanya Memang beda prakteknya Ya udah Terus ngapain lu Sekolah hukum Ngapain lu Sekolah Kalau begitu Ujung-ujungnya Cuman lu harus menerima Bahwa ini semua abu-abu Ya gak gitu Nah gitu Yang harus dibangun Itu adalah Partisipasinya itu tadi Bagaimana Supaya orang-orang ini Ketika kita Misalnya membuat Kesepakatan Kesepakatan dulu lah Jangan regulasi Regulasi kan semuanya juga Berangkat dari kesepakatan Ya budidaya kita Kita sepakat Oke kita Aturan mainnya begini Oke sepakat Deal ya Deal ya Itu aja dulu Minimal mereka Ter Apa ya Ada Consideration Dengan mereka Ada pertimbangan Kenapa mereka ikut Kenapa mereka Didengarkan Apa Pesan-pesannya Aspirasinya Itu loh Hal-hal yang gitu tuh Menurut gue Masih Masih harus Jadi PR kita nih Gimana caranya Kita perlu orang-orang yang Seperti lu Tom Maksudnya lu bisa Mentranslate Apa sih sebetulnya Yang dimaksud dari Kesepakatan ini Konsep-konsep ini Karena banyak yang patah hati Sebetulnya begitu Cuman perlu dipuk-puk aja Sepertinya duduk bareng sama gue Kadang-kadang mereka gak perlu Dikasih tau Mereka udah tau kok Gitu Kita respect Jangan Makanya gue Menghindari Menggunakan kata Mengedukasi Mengedukasi itu kayak Kita lebih tau Enggak Gue gak tau kok Gue juga gak akan duduk begini Kalau gue Kemarin-kemarin Karena gue kemarin-kemarin Gue gak tau Gue tau gini Karena gue pengen Harapannya Metodenya gini doang nih Sebetulnya Gue perlu kasih tau Lu bisa kok Yakin gue bisa Nah gitu Ini yang Perlu orang-orang yang Yang berani untuk Mengungkapkan itu Bahwa ini masalah metode aja Ayo kita duduk sama-sama Kita mulai pelan-pelan Karena apa Digital transformation Lu gak bisa Lawan Banyak kok yang masih berusaha Mempertahankan statusku Karena Lu tau sendiri Kalau semuanya digitalized Semuanya sudah Integrated Lu gak bisa ngentit-ngentit Lu gak bisa ngolek-ngolek lagi Lu gak bisa kulik-kulik Semuanya sudah tercatat pak Gak bisa Gitu Udah tinggal amal soleh aja nih Yang lu jalanin gitu Karena apapun begitu Lu Lu ngaco Data lu bisa di-scrap Dan lu Bisa tiba-tiba keluar di google Nama lu siapa gitu Separah itu Jadi memang udah harus Kitanya juga harus Melihatnya udah harus jeli gitu Jangan lagi Antipati Wah antipati Karena Salah satu triggernya Yang gue rasa Di gue adalah Pandemi 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 itu gila Banyak orang Banyak orang tersiksa Ya gue tersiksa jelas Gue tiba-tiba manggung Gak ada Tom Selama 2 tahun setengah Gue gak bisa manggung Gak bisa manggung Gila itu Gue tuh orang panggung gitu Tiba-tiba Tapi Gue bersyukur bahwa Masih banyak hal yang membantu gue Untuk Oke Lo memang gak bisa manggung Tapi Kembali lagi karena Anugerah gitu ya Akhirnya Manajemen gue juga concern Keluarga gue juga sadar Posisi gue dimana Semuanya Seperti sholah berbalik Untuk menjaga gue Menjaga gue Supaya gue tidak Kehilangan My own sanity Semuanya menjaga Sama-sama menjaga Akhirnya gue bisa lewatin 2 tahun ini Dengan baik Bahkan gue mendapatkan banyak hal Seperti kayak Gue memperbaiki komunikasi gue Dengan diri gue sendiri Yang paling penting Karena Kalau gak Pertama Gue tidak bisa berkomunikasi dengan baik Dengan pasangan gue Orang yang setiap hari Ada di sebelah gue Yang selalu concern Kamu ngapain sih saya Kamu gini-gini Komunikasi gue berantakan Anak-anak gue Itu kan aspek Paling krusial Di dalam diri gue Ya kan Mereka yang Bakalan ngirim alfatiha Nanti kalau gue pergi kan Itu yang Itu yang jadi concern gue Makanya ketika Ketika Apa Pandemi ini Justru gue melihat Gue banyak sekali dapat Istilahnya apa ya Blessing in disguise Bahwa Dengan berhasil Memperbaiki komunikasi Gue sama diri sendiri Gue pelan-pelan bisa Oke Dan gue sadar Ternyata selama ini Gue tuh banyak bagasi Bagasi gue banyak banget Dan itu nyenggol kiri kanan Tapi dengan berkomunikasi itu Gue bisa Pelan-pelan nih bagasi Bagasi macem-macem Tidak percaya diri Ya lu mungkin gak percaya Tapi Itu yang benar-benar Gak percaya diri Selalu merasa Ada yang salah Ada yang kurang Apa ya Lalu kemudian Bagasi-bagasi dari Hal-hal yang tidak selesai Kayak misalnya gue pengen melakukan ini Tapi gak selesai Karena satu dan lain hal Terus gue kecewa Kekecewaan Kekecewaan lah Iya kan Struggling-struggling Yang akhirnya Salah satu caranya adalah apa Oke Kita harus Konsentrasi pada The present Present time Konsentrasi pada sekarang Gitu Dan Dan jangan pernah berhenti Untuk berkomunikasi Bertanya sama diri lu sendiri Lu sudah Apa yang sudah lu jalanin Lalu kemudian bersyukur aja Nah Setelah dari situ Baru gue sadar Oh Akhirnya kita bisa menentukan Oh koridor gue jelas Purpose gue jelas Dari situ Nah gue pengen lu share deh Ketika pandemi Lu kehilangan sesuatu yang Mainting kan Performance Oh iya Dua tahun gitu Dengan lu punya Conflicted Apa Mind pada saat itu Terutama lu akhirnya Tadi bicara soal bagasi Apa yang mengisi Kekosongan itu Dan menggantikan Terutama untuk sementara Ketika lu gak bisa performa Dan gue sadar Pentingnya keluarga buat gue Pentingnya keluarga buat gue Pentingnya menjaga harmonisasi gue Dengan mereka Pentingnya berkomunikasi Memperbaiki komunikasi Jangan soal tau Berasa bahwa Oh tenang nanti beres Gak ada Tom Gak ada Ada beberapa hal Memang bisa kita selesaikan Dengan waktu ya Tapi tidak dengan mereka Tidak dengan keluarga ini Karena mereka akhirnya Kita bisa lihat Pillar of strengthnya Mereka gitu Kalau kita tidak pernah Menyelesaikan masalah Dengan mereka Mereka akan gamang Berantakan Oke Family Terkait musik Terkait musik Gue Apa yang kamu menemukan Gue menemukan Ini secara teknis ya Ternyata Untuk sekarang ini Sistem-sistem lama Mulai harus dirombak Simple Gue punya dua band rock Konspirasi Itu band grunge Sangat organik Mainnya Jamming Apa namanya Benar-benar Typical band Typical Apa istilahnya Band normal Yang seperti biasanya Lalu kemudian Ada satu lagi Sick minded Sick minded Dimana ini adalah band lama Tahun 90-an Yang mana mereka Merefame konsep mereka Yang tadinya duo Lalu kemudian menjadi Sebuah band Dimana gue disitu Masuk menjadi Produsernya Salah satu Arranger-nya Dan drummer-nya Pastinya Ini dua hal Yang berbeda Pertama Dari menjadi Gue punya band itu Yang gue bersyukur sekali Gue gak memikirkan Karyanya seperti apa Tapi minimal Dengan dua band ini Gue punya kanalisasi Untuk Mencurahkan Ideas yang selama ini Gak bisa gue keluarin Di Solo Gak mungkin gue keluarin Begitu Secara gue Kalau bikin lagu sendiri Lagunya jadinya gelap Gak akan laku Lagu gue Terlalu gelap Lagu gue Gue dengerinnya dulu Di patch mode Gelap semua Makanya Gelap semua Nine Inch Nails Lo berharap apa Mau coba Transfer itu Ke Solo Di dalam konteks Yang orang sudah Melihat gue Sebagai Marcel adalah Semusim Marcel adalah Virasat Gitu loh Marcel adalah Jangan pernah berubah Mendadak Marcel tiba-tiba Marcel mendadak Tiba-tiba Dengerin closer Bikin musiknya Closer Nine Inch Nails Gak mungkin Jadi apa ya Kanalisasi dua ini Si band ini Benar-benar Membuat gue Jadi malah Lebih bisa kreatif Minimal Gue tidak Stuck dengan Hanya satu konsep Gue mulai Membuka diri Belajar ini Belajar itu Bahkan yang paling Ekstrimnya Sick Minded itu Berhasil mengeluarkan Dua album Remake Recycle album Album lama Hanya dengan Bantuan Komunikasi Via internet Benar-benar Kirim data Jauh semua Ya Bikin Gue itu Belajar Bagaimana Mengoperasikan Digital Audio Di workshop DAW Logic Gue pake logic Itu Gue belajar pada saat Pandemi Karena gue pikir gini Pertama Ini waktunya sih Karena gue memang Gue bukan orang yang bisa Banyak instrument Beda sama anak gue Yang pertama Dia instrument banyak Terus dia juga ada Perfect pitch lagi Hearingnya Jadi Itu udah dia lah Gue sama sekali enggak Gue tuh enggak bisa apa-apa Sampai akhirnya Gue mau enggak mau Harus belajar keyboard Gue harus belajar chord-chord Dasar Gue belajar gitar Untungnya gue bisa main bass Sedikit lah ya Jadi Kebayang Oh begini gitu Ritmenya begini Dan segala macem Nah itu membantu gue Mau ngomong harus Lo harus bisa pegang DAW Karena apa Kalau lo tergantung sama orang Kita pandemi ini Lo gak mungkin ketemu Lo gak mungkin ketemu Pemain keyboard lo yang bisa Mentranslate yang ada di kepala lo Atau siapapun yang main gitar Lo harus translate sendiri Akhirnya gue mau Gue belajar Gue belajar Gue nanya anak gue Kinan Kinan itu udah Advance banget Urusan logic gitu Gue tanya Nanti ini gimana Oh nanti giniin aja ya Gini 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 Gue nanya Gue harus buka dulu tuh Harus di Di kompartemen-kompartemen Yang selama ini gue tutup Karena gue yakin gue bisa Gue udah cukup gitu Harus dibuka dulu semua Karena kalau enggak Lo gak bisa masuk gitu Nah gue belajar Akhirnya Gue bisa produksi Dua album Sick Minded Bener-bener dari Hanya dengan bantuan Computer Di studio Lalu sebelumnya juga Gue sempet memproduksi Merimake Sebelum gue masuk Sick Minded ya Gue sempet merimake Lagu lama Yang gue produserin sendiri Dan sempet masuk Di Kategori musik terbaik Rock terbaik Di AMI Pada saat itu Tahun 2018 Walaupun Enggak menang gitu Tapi minimal Masuk Itu rasemen gue gitu Sebagai produser gitu Dan gue bangga gitu Itu dari Awal-awal belajar Dan itu bener-bener Dipush lagi ketika pandemi Karena Lo gak mau-gak mau Lo harus bikin gitu Kita mixing Lo percaya gak Kita mixing virtual Waktu itu gue abis nge-gym Itu mixing virtual gitu Gue kebetulan Memang bawa laptop Karena gue tau Kita akan mixing Gue bawa laptop Atau bawa iPad Gue lupa Itu kita semua Ngumpul di satu Aplikasi pada saat itu Lalu kemudian ada Ada mixernya Mixer dashboardnya gitu Virtual dashboardnya Terus kita ngilut Ini kurang apa mas? Ini kurang ini Oh naikin Kita mixing bareng-bareng Di iPad Jadi kayak Wow Nah Apa yang gue belajar Bahwa Itu tadi Paradigma lama Kayak harus nge-jam Lagi Itu udah gak bisa Lo gak bisa Lo akan ketinggalan Apalagi kayak misalnya Wah Nanti nge-jam Wah gue tunggu mood dulu deh Wah mood itu gak bisa Mood itu lo harus disiplinkan Harus lo disiplinkan Harus itu Gak bisa Dan itu pun gue bilang Sama anak gue Anak gue nyentrik sih Nen Kita DNA-nya agak sama nih Kita suka Istilahnya Vivere pericoloso gitu Suka mepet-mepet Jangan Jangan Bukan berarti gak boleh Tapi berarti lo harus Mau gak mau lo harus bikin strategi gitu Lo harus targetin 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 Supaya apa Maksimal Karena pada akhirnya Kalau lo kerjanya semua mepet-mepet Lo akan burn out Lo akan capek Dan hasilnya gak maksimal Lo akan nyesel nanti Sayang tau gitu gue gini ya Tau gitu gue giniin Pelan-pelan gitu Gue sadar karena itu ada di gue juga Kita berbagi DNA yang sama gitu Jadi pandemi ini yang mengajarin lo Untuk bisa Not only survive Tapi juga mengembangkan Iya Kedepan Untuk bisa lo ngulik sesuatu yang lebih Harus lagi baik Betul Tom Dan salah satu yang lo jelasin di awal tadi Soal tadi Undang-undang Kaitannya sama temen-temen musisi juga Dan industri Makanya ketika terakhir gue ketemu sama lo Kita banyak ngomong soal politik Iya kan Dan gue Ngerasa Gue juga di Apa ya Di fase yang Ini bener gak sih Sebenernya gue ngakuin ini Meskipun secara mental Gue siap gitu ya Dan akhirnya gue ketemu lo Ternyata Kita punya Apa ya Satu Frekuensi yang sama Kepedulian soal Ngebangun sebuah ekosistem Atau Ya care sama orang banyak lah Intinya gitu ya Betul Tapi lo bener-bener fokus Dalam industri musik End-to-endnya gitu ya Nah gue pengen tau nih Lo kan selama beberapa tahun Ya belum masuk Ke dunia partai-partaian Iya Tapi lo sudah concern Soal hak intelektual Gitu ya Copyright ya Iya Dan akhirnya baru Lo bridging ke parpol Nah boleh gak lo cerita nih Apa yang ngebuat lo tuh Akhirnya berani gitu ya Memutuskan Yang tadinya lo udah pateng Di musik gitu ya Lo pengen kesini nih Iya Tadi lo udah ngomong Soal terjun langsung Betul Tapi untuk membuat orang Beralih ke parpol Itu gak gampang Karena stigma-nya tuh kuat Kuatnya bukan kuat Secara positif loh ya Negatif Betul Bahkan gue boleh share nih Istri gue aja juga didekan Oh Lo you know what Gue dulu pernah punya deal Lama bini gue Dan temen-temen gue Di kalangan temen-temen yang deket Sudah tau Bini gue tuh pernah bilang Kalau kamu masuk politik Pada saat itu ya Let's say 8 years 10 years 2000 Ya 2013 13-an lah Kalau kamu masuk politik Kita cerai ya Segitunya ya Karena Dia sayang sama gue Dia cinta sama gue Dia gak pengen Hidup gue berantakan Karena dia tau Seberapa idealisnya gue Gitu loh Dia cuman gak mau Selain itu Dia juga concern sama gue Dengan pola pikir gue Dan segala macam Dia gak mau gue jadi korban Iya kan Dia gak mau gue Apa istilahnya Terkorbankan juga Karena Ya itu tadi Dia mikirnya pasti banyak Kalau gue dikorbankan Otomatis yang kena efeknya Aspeknya banyak Gitu loh Oh iya Separah itu Tom Separah itu Separah itu Jadi gini Istri loh nih yang ngomong Ini kemarin obrolan Obrolan yang juga gue Sempet kita obrolin Sama asisten gue Sandi gitu Di 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 Sebuah Acara Terus kita ngobrol gitu Di kamar Terus gue bilang Apa ya Yang membuat orang enggan Kalau berbicara politik Sebetulnya Enggan Padahal Yang mereka inginkan adalah Kemaslahatan kolektif Iya kan Aspirasinya didengar Lalu kemudian Menciptakan Satu Kesinambungan Dengan Menjalani Satu aturan yang sama Gak bisa Gak lewat politik Tom Politik kan itu Gini deh Lu bicara regulasi Regulasi kan itu Produk politik Gak mungkin Lu Lu mau rubah dari mana Sekibu lu udah aktif Di LMKN pada saat itu ya Lu cuma bisa Kayak propose aja gitu kan Iya Gue bisa dengan Gagah beraninya Gue bilang Gue menjalankan undang-undang Itu yang gue lakukan Itu yang gue lakukan Tapi kan pada akhirnya Kalau misalnya Kita melihat bahwa Pada akhirnya Selalu ada Selalu akan ada Bersinggungan antara Kalau bahasa kerennya tuh Das Solon dan Das Sain Das Solon itu Hal material yang Yang secara Apa Konsep Itu yang Diatur sama undang-undang Undang-undang pengennya begini nih Ekspektasinya gitu Nah Das Sain adalah Realita di lapangan ya Lu kan sering lihat Meme-meme yang begitu tuh Ekspektasi Kenyataan gitu Nah itu Nah itu yang Apa ya Menurut gue Gak bisa hanya kita Teriak-teriak dari luar gitu Gue coba itu kok Dan yang harus gue yakinkan Terutama Buat mereka-mereka yang Memandang sebelah mata politik Lebih teknis lagi Mungkin memandang Konsep berpolitik Konsep Perwakilan rakyat Dan sebagainya Itu mungkin menurut gue Karena Mereka terlalu banyak masuk Berita-berita yang Yang gak tepat Mereka terlalu banyak masuk Apa Didekatin sama orang-orang Yang mungkin pada saat itu Gelarnya adalah politisi Tapi Jujur aja Tujuannya masih belum jelas Perpulsi mau apa gitu Gitu Nah kita Kita harus membuka Selebar-lebarnya Kesempatan-kesempatan itu Karena apa? Karena gue percaya Tom Orang baik masih banyak Dan gak bisa Gak bisa Orang baik ini Kemudian kita matikan gitu Kan kita udah sering lihat lah Kejadian Banyak-banyak kejadian dimana Satu hal yang Tidak sesuai dengan Apa yang kita baharapkan Atau Gini dah Kejahatan gitu Kejahatan itu bukan karena Banyak orang Banyak orang jahat Tapi karena Banyakan orang Diamnya Orang baiknya Diam gitu Yes Sorry gue rephrase Orang Kejahatan itu terjadi Bukan karena Banyaknya orang jahat Tapi juga salah satunya Penyebabnya karena Orang baiknya pada Diam Sebenarnya orang jahatnya Banyak banget yang ngomongnya gitu ya Noise-nya lebih Bergulir gitu Ya gak punya isi Tapi berisik Nah itu yang Itu yang gue Apa Concern Gimana caranya Supaya jangan sampai Kita-kita ini Kemudian antipati Dengan alatnya Politik kan alatnya Bukan alatnya kok yang salah Tapi basis Orang-orangnya itu Basis akhlaknya lah Whatever gitu ya Basis pengetahuannya Basis purpose-nya Mau ngapain Koridornya Itu yang harus diperbaikin Jangan menyalahkan politika Politiknya karena gak ada cara lain Lu memperbaiki regulasi Pakai apa Berapa tahun lu butuh Untuk meyakinkan istri lu Kan 2013 tuh Jujur gue Gue takut sih Gue segen sama bini gue Kalau urusan begitu Karena Intuisi dia tajam Intuisi dia sangat tajam Dan jujur Pernah berapa kali Menyelamatkan nyawa gue Bahkan gitu Jadi kayak Yaudah pokoknya Gue kasih tau Yang penting adalah Komunikasi harus kita jalankan Itu yang gue sepakat sama dia Sayang kamu harus ikut ya Kamu harus tau Apa yang saya jalanin Kamu harus tau Gue upayakan sedetail-detailnya Dia harus tau Ini sayang Ini gini Walaupun kadang-kadang dia Apa sih ini royalty performing Itu apa sih Tapi pada akhirnya Karena rejeki lagi Kembali lagi rejeki dari Tuhan Akhirnya dia mau gak mau Harus bersinggungan Dengan royalty performing Simple Dia kan ngajar olahraga Dan olahraga dia itu Adalah olahraga yang Mendapatkan Lisensi dari Sebuah Apa istilahnya Komunitas olahraga Yang mereka sudah punya lisensi Jadi otomatis Kalau lo buka Lo membuka Acara yang Serupa disini Lo harus mendapatkan lisensi Dari situ dia belajar Ada trademark Lo gak bisa main-main Dia pake stick Sticknya harus warnanya sama Harus trademarknya sama Harus ada tulisannya Gitu Gak bisa lo pake stick sembarangan Itu dia belajar Satu lagi Trademark itu penting Lo harus izin dulu Kalau mau apa-apa ke sana Dan akhirnya Dia bisa pelan-pelan Ngasih tau ke Misalnya membersnya bahwa Kalau di rumah Offline misalnya Boleh ya pake stick yang lain Gak apa-apa Tapi kalau Online yang boleh Justru offline Jangan Online gak apa-apa Karena kita Jadi pemahaman itu Akhirnya Bisa nyambung ke dia juga Lalu kemudian Kalau buka acara offline Misalnya besar Kan ada penggunaan lagu Disitu Lapor Sama LMKnya Ada LMKnya yang khusus Dan akhirnya Dia ngasih tau Ke semua Vendornya Ke organisersnya Ke kliennya Eksekutif producersnya Untuk Kita harus bayar Royalty performing ya Gitu loh Ini-ini nanti Kita bisa ada Ada self-assessment formnya Nanti bisa diisi Lagunya apa aja Berapa persentase Yang harus kita bayar Dan simple Ketika lo bayar Lo dapet sertifikasi Sertifikat Akhirnya apa Hubungannya enak Suatu saat Kalau kita mau bikin acara Akan dengan mudah Mereka akan memberikan izin Kayak gitu Karena apa Intellectual property Regime itu kan Urusannya dengan Etikat baik Makanya kita juga Nggak ada istilah Delik biasa Pidana biasa Kita semua delik aduan Karena apa Malilah Tadi gue bilang Undang-undang cipta ini Membangun ekosistem Dibangun dari pola pikir Yang ekosistemik Bagaimana caranya Supaya ini berkelanjutan Bukan hanya keadilan aja Bukan hanya kepastian hukum Tapi ada satu lagi Kemanfaatan Bukan hanya Bukan hanya masalah Kalau keadilan dan kepastian hukum Tungguan kita Ego Tapi kalau udah kemanfaatan Ekosistem Ini mau disebut ego lagi ya Jadi hal yang lu lihat Akhir-akhir ini adalah Lebih banyak disitu ya Justru ya Bermuara soal Hukum dan keadilan aja Tapi berisik aja Dan lu udah Terlibat juga Ada yang ngobrol soal itu Dan ternyata Lu menemukan Masalahnya disini nih Masalahnya disitu Kemanfaatan Ada perbedaan Masab yang kalau gue lihat ya Yang terjadi di Gonjang-Ganjing Di industri Kita kemarin-kemarin Antara pencipta ini Dengan penyanyi ini Atau band dengan Ex-vokalisnya misalnya Referensi-referensi Yang mereka dapatkan juga Sebetulnya ya Bisa dibilang Referensi yang Ya kembali lagi Kita kan kalau nyari referensi Kan sedapat mungkin Yang menjustifikasi Kebenaran kita Betul Iya lah Iya dong Iya dong Gue akan mencari Misalnya backup dari Seorang cendekia Atau narasumber Yang bisa mendukung Apa yang ada di perut gue nih Tapi kan kembali lagi Undang-undang hak cipta Specifically Itu untuk membangun ekosistem Dan dibangun dengan Masa hukum pembangunan Karena apa ya Memang untuk membangun ekosistem Yang berkelanjutan kok Dan Situasi yang tadi gue bilang Mengenai Komen praktis yang sudah terjadi Dengan regulasi yang mau diterapkan Itu kan Itu adalah Situasi yang sangat Lo harus main cantik Gitu ngertinya Lo gak bisa main Hajar sana Tabrak sini Tabrak sini Lo mesti mediasi Lo mesti ngajak ngobrol Lo harus sosialisasi Kalaupun kita tidak menggunakan lagi Kata edukasi Karena masyarakat itu Sangat Pelik Kita ngomong Carut-marut Bukan carut-marut Beda kalau misalnya Semuanya sudah tahu Aturan mainnya Lalu kemudian masih ada yang ngacu Kita bisa lihat Ini carut-marut karena Satu-dua orang Yang ingin mempertahankan statusku Tapi ini Kondisinya adalah Mayoritas mereka belum tahu Gak dikasih pengetahuan Mengenai itu Bahkan ketika aturannya dibuat Mereka tidak diajak ngobrol Tidak diajak duduk Padahal mereka yang terdampak Itu makanya Gue selalu concern dengan itu Partisipasi bermakna Partisipasi bermakna Ini bisa diterapkan Di semua Pregulasian kita Jadi Ada tiga aspeknya disitu Hak untuk Didengarkan Itu pertama Right to be heard Terus Hak untuk Dipertimbangkan Right to be considered Dan terakhir Hak untuk dijelaskan Right to be explained Tiga hal ini Ini yang ideal Kondisi ideal Tapi kalau Kalau kita bisa menerapkan itu Gak ada lagi ketakutan Ketakutan keraguan ini Bahwa yaudah aturannya begini Sekarang kita mengharapkan Undang-undang cipta begini Terus ada yang gak terima gitu Padahal mereka karena gak tahu Memang harus diterangin Tapi kita berpegang pada konsep Misalnya fiksi hukum Fiksi hukum kan Aturan itu udah begini gitu Semua dianggap Diasumsikan Negara kesatuan Republik Indonesia Sudah tahu Supaya orang gak ngeles Oh kebetulan di daerah saya Di Bintaro Ini gak berlaku Undang-undangnya kok Oh saya boleh disini maling ya Gak bisa begitu Fiksi hukum kan begitu Tapi kan kembali lagi Karena kita tahu fiksi hukum Sebegitu kerasnya Orang semua udah harus tahu Ya dikasih tahu dulu lah Aturan mainnya Nah Dari cerai akhirnya Merestui gitu ya Blessing ya Dan lu merasa lega gitu ya Iya Pelan-pelan masih terus dibangun lah Tom Pastilah Karena gue sangat respect dengan Dengan apa yang dia inginkan juga terhadap diri gue Oke Tapi yang penasaran juga buat gue adalah Kenapa PDIP Menurut gue Jujur Yang paling sesuai dengan frekuensi gue Yang paling sesuai dengan apa yang mau gue kedepankan Beside semua hal-hal romantis seperti Bung Karno Itu salah satu Iya Ino lah Gila gitu Buat gue dia Wah Tidak tergantikan lah Kalau pakai bahasa gue Menurut gue dia tuh Konseptor Bapak bangsa Proklamator Menurut gue Heroik sekali Kalau buat gue sih Buat gue ya Tapi itu Menurut gue Frekuensi dan Kematangan Kematangan Mengorganisasikan Mengerti sekali Mengerti sekali apa Mengerti sekali Masyarakat Indonesia Dari segala lapisan menurut gue Karena ngajak komplo lu juga Nggak hanya PDIP kan Dan ternyata yang paling satu frekuensi PDIP Sangat satu frekuensi Mulai dari banteng muda dulu Iya Gue dari banteng muda Ngeliat orang-orangnya Ternyata memang Udah saatnya memang yang muda-muda harus maju Dan gue seneng gitu Berada di sana Kita bener-bener mengelola Masing-masing departemen dengan baik Menyenangkan Sangat menyenangkan dia Buat gue sih penting itu ya Karena kalau dari situnya Udah nggak sefrekuensi Kan agak berat ya Tapi Sel Yang gue tertarik juga Untuk bahas sama lu Adalah soal Dengan concern lu tadi Dan masalah yang masih Bermuara Dan berkembang saat ini Ada loh orang-orang yang masuk Di parlemen Musisi juga nih Banyak Sudah masuk Tapi tampaknya juga Menghadapi masalah Mungkin dalam hal Pengembangan visi mereka Mungkin gini Ini gue berasumsi aja Iya Karena toh sampai sekarang Lu menemukan masalah itu kan Sangat mungkin itu Nah menurut lu Dengan tantangan yang mereka hadapi Iya Lu udah punya strategi Misalnya untuk Mewujudkan goal lu tadi Meskipun lu tau Ini ada yang tertulis Ada yang abu-abu gitu ya Iya 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 Tapi lu coba nih Untuk bisa merencanakan ke depan Lu seperti apa Karena lu caleg juga ntar ya kan Iya 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 Hitam putih Biarkan hitam putih Kalau menurut gue ya Karena Yang harus kita upayakan adalah Jangan sampai Yang hitam putih ini menjadi abu-abu Justru usaha kita adalah Gimana cara yang abu-abu ini Kita mampatkan Kita Kita Urus Supaya Ini bener-bener bisa Lebih fix Lebih Lebih mengena Lebih Pro pada Pada Kemaselatan gitu Itu gimana caranya Karena Ya lu gak bisa menghindari itu Kan tau Gimana gitu Memang udah begitu Nah tugas kita adalah ya Bagaimana Menentukan purpose sih pribadi Karena pada akhirnya Ya tadi gue bilang Itu politik Itu alat Politisi itu cuman pelakunya Tinggal gimana kita bisa Oke Basic ahlaknya ya begini Gitu Tanpa harus Tanpa harus mengedepankan gue Wah gue ini Dan segala macem Konsep-konsep Apa istilahnya Yang noble-noble Konsep yang Segala macem lah itu ya Tapi minimal Kita udah tau bahkan begini Tujuan kita jelas aja Gue tujuannya mau ini Mau apa Memperbaiki Situasi ini gitu Apa mungkin Lu juga ngeliat juga Ada beberapa musisi Yang tertarik Masuk di koalisi Yang besar Yang PDIP Untuk menyuarakan hal yang sama Misalnya Ya lu lihat sekarang ya Wah Gue gak berani ngomong ya Karena pada akhirnya Itu kan masing-masing Tapi gue berharap Makin kesini Pasti ada lah yang masuk juga Clueless gitu Bingung-bingung Pasti Gue yakin Tapi minimal semakin kesini Mereka sadar bahwa Sebegitu pentingnya Apa yang mereka harus kejar sekarang ini Bukannya sekedar Vote gather aja Bukan hanya sekedar jabatannya itu nanti Tapi ketika lu sudah menjabat nanti Atau bahkan ketika lu tidak sudah menjabat pun Misalnya lu tidak terpilih pun Lu kan punya konstituen Lu sudah punya konstituen Lu mau ngapain nama konstituen itu Itu yang harus lu pikirin Mikirnya harus begitu Jangan kemudian udahan Terus udah aja Masih ada konstituen itu Gitu Karena Ketika kemarin Misalnya Sekalipun lu gak kepilih Tapi kan mereka sudah milih lu Milih itu kan percaya berarti Nah itu jangan sampai lu Lu patahkan lagi Kepercayaannya dengan Udah gue gak kepilih anyway Udah deh gue balik lagi ke kandang Bukan gitu Harapannya sih Harapan gue Tapi kembali lagi Tadi kan bokap gue bilang Gak ada yang harus di dunia ini kan Kita gak bisa paksain orang untuk begitu Yang ada cuma kita yang bisa Menentukan buat kita harus begitu Dan secara mental lu siap untuk bisa Apa ya Menghadapi sebuah Kegamangan Oh siap Dalam diskusi misalnya Siap dan harus Kalau menghadapi Oh iya Komunitas nih Para orang-orang yang di parlemen Parlementary member gitu misalnya Seru sih Ngeri-ngeri sedap gitu Semoga ya Kita bisa membuat sebuah perubahan Dan juga berkelanjutan Kan itu yang penting kan Dan beruntung untuk kalian juga Terima kasih Karena kita di frekuensi Dan di same Apa ya Struggling juga Berarti komisi udah tau ya Berarti arahnya kemana ya Pertanyaan lu ya Tadi lu cerita banyak soal journey Dan gak banyak orang bercerita dengan lancar kayak lu soal journey Itu artinya lu menghargai betul perjalanan hidup lu Dan yang gua lakukan sebelum gua ketemu lu adalah gua mempelajari lu juga gitu ya Selain gua ngobrol sama lu gitu ya Dan ternyata Itulah seberapa profesionalnya lu Makanya thank you Ini timnya sangat profesional Thank you Dan gua juga Ngobrol sama tim juga Terkait gua pengen Gali Marsnya lebih dalam soal ini Karena Gua menemukan ada beberapa diksi dari lu adalah soal Menemukan jembatan gitu loh Ini gua ngomong soal belief ya Faith Yang ujungnya adalah agama gitu ya Soal lu memilih menjadi seorang muslim Lu udah bicarakan soal itu Tapi yang menarik buat gua adalah Lu hidup berjalan dengan pengembangan keluarga yang jelas kan Kalau kita nih lahirkan di keluarga yang misalnya mayoritas agamanya apa Dia berkembang sesuai dengan agama itu Lu enggak Lu berkembang dengan agama apa Anomali kalau istilah gua kan Anomali dan lu sempat menyebut diri lu adalah agnostik Betul ya Dan dari situ tuh gua Gua aja jaman dulu belum tau gitu ya Arti agnostik tuh apa Gua tidak bisa mempertanyakan itu Tapi lu bisa gitu membuat sebuah journey Nah gua pengen cerita dari lu tuh Apa arti jembatan ini buat lu gitu ya Dan ujungnya dimana tuh Gua masih belum dapet nih dari lu sebenernya Karena bisa aja kalau kita bicara ujung Apakah akan ada jembatan lagi nih disini gitu Gimana tuh Sel? Begini Pertanyaan lu sadis ini Yang pasti Gua adalah memang selalu mencari Dan itu yang selalu dikhawatirkan orang-orang Wah ini ada mungkin ini bisa pindah lagi nih gitu Tapi Gimana ya Di satu sisi pandangan orang seperti itu terhadap kita Tapi Iya gua juga tidak bisa Mengelak dari kondisi itu Karena gua kan juga Sebagai manusia yang Diikhlaskan untuk hadir di kondisi sekarang Di timeline sekarang Dengan segala macam pengalaman yang gua dapet Jadi gua juga salah-salah gitu Apakah gua harus memperhitungkan Pendapat mereka disana yang bilang Wah ntar apa sih Nyampainya entah dimana lagi Pindah agama lagi Tapi kan itu ekspektasi orang Persepsi Persepsi Gitu Gua gak bisa Gua gak bisa hidup dari ekspektasi itu gitu Itu bukan kehidupan mereka Iya kan Karena Gua adalah dunia saya sendiri Gua adalah perjalanan saya sendiri gitu Iya kan Dan urusan gua Kesepakatan gua dengan Sang Halik yang nyiptain gua gitu Urusan gua dengan dia gitu Tiap hari komunikasi gitu kan masalahnya Nah ini yang menjadi Again It's quite delicate juga gitu Karena ini urusannya kan Dengan bagaimana sebetulnya Menjembatani Pola pikir gua dengan pola pikir orang Karena Kembali lagi Tadi kita gak bisa bohong Kita Masih bersinggungan dengan banyak orang Dengan ekspektasi Apalagi Posisi kita yang dikenal orang Dan sebagainya Dan sebagainya gitu Tapi again Gua menganggap bahwa Di perjalanan ini Itu pasti ada titik akhirnya Selalu ada gitu Dan Keputusan gua ini Bisa dibilang Keputusan final Karena Banyak hal Gua juga Gua juga banyak Bersinggungan dengan orang-orang yang spiritual Orang-orang yang religius Orang-orang yang Sangat pragmatis juga Dan mereka melihat Memberikan banyak masukan Mereka cerita Lihat pengalaman hidup mereka Dan segala macem Bahwa Kembali kita tuh punya Kita punya tujuan ini Kenapa kita diciptakan ini Dan selama ini Kita hanya berusaha untuk Yang kalau gua alamin adalah Kita justru berusaha Menjauhkan kita dari tujuan-tujuan itu Semuanya sudah ada Ini sudah tertulis Semuanya sudah jelas Nah makanya disuruhnya kan Ikhlas aja Bukan pasrah ya Berserah ikhlas Karena apa? Nggak akan mungkin Dikasih melebihi Kapasitas kita Ini sudah apa adanya Dan gua Dulu kan sempat berpikir Wah gua harus begini Gua harus begitu dulu ya Dari berbagai Perjalanan Dari berbagai macam Keyakinan itu Dan gua sepakat bahwa Ya ini jembatan Ini adalah jembatan kita Untuk menemukan sesuatu Sampai akhirnya Oke Gua udah berhasil nyebrang nih Udah Gua stay Karena ya Gua Bisa melihat Dari perjalanan gua sebelumnya Gua banyak sekali mendapatkan Hal-hal yang sifatnya Hakikat ya Yang sifatnya Apa istilahnya Kedalaman Kedalaman berpikir Kedalaman Bertafakur Tapi ternyata Gua Melihat Malah Itu gak cukup Buat gua Gua banyak dapet konsep-konsep Dari Taoism Budhism Bahkan gua juga pengen tau Apa itu satanisme Gua pengen belajar Gua pengen tau Karena Apa yang membuat mereka selama ini Sangat menjadi antitesis Dari Terutama agama Kristen Gua pengen tau Kenapa Gua tuh gak mau Takut akan sesuatu Yang gua gak tau Gua harus tau Gua pelajarin Gua tanya Gua pelajarin itu Kitab-kitabnya semua Tanpa harus menjalankan ritual Karena bukan gua Gua tapi gua harus tau Kenapa Kenapa mereka begitu sangat Kedagingan dan segala macam Gua harus tau Oke Anyway Di Islam Gua belajar bahwa ternyata Untuk gua pribadi nih Lagi nih Untuk gua pribadi nih Hanya untuk Tau mengenai hakikat Ataupun istilahnya Ma'rifat aja Ma'rifat mungkin Terlalu sadis Hakikat aja Sesuatu yang Bahwa Allah tuh Ini dan Allah tuh Seperti apa Seperti apa Seperti apa Dengan 99 namanya Dengan kebesarannya Dan segala macam Itu ternyata tidak cukup Gua harus masuk Gua harus menjalankan syariatnya Syariatnya gua harus jalanin Lima rukun itu Gua jalanin Karena apa Nggak complete aja Kalau gua Hanya sekedar tau Bahwa ya Allah tuh segitu besarnya Allah tuh segitu Punya Apa Istilahnya punya Punya kuasa gitu Tapi kuasa itu Nggak akan pernah lo tau Kalau lo cuma ada disini Lo harus jalanin Begitu lo jalanin Minimal hal kecil Syariat Yang simple-simple aja Berkomunikasi Ya selain yang Tentunya yang lima rukun itu ya Yang wajib Itu Akhirnya kita bisa lihat Oh ini maksudnya Kalau di gua Gak cukup hanya dengan paham Oh iya Ini semua sebab akibat Oh ini apa gitu kan Ini semua balance Kesimbangan gitu kan Antara jamal dengan jalal Jadi manusia yang kamal Dan sebagainya Gitu kan konsep-konsep yang Konsep gitu Konsep Tapi lo gak akan pernah bisa tau In practice Kalau lo tidak menjalani Gitu Mengenai yang tadi gua bilang di awal Kita harus nyimbangin antara Logika dengan nurani Ya kan Mungkin selama ini kita belajar Kita belajar mengenai Konsep-konsep ketuhanan Itu kan nurani kita Lebih banyak berbicara kan Logik kita Kita kesampingkan dulu Tapi ternyata gak bisa kok Dua-duanya bareng Nah logiknya dari mana Kita jalanin Harus tau Bahwa efek dari Misalnya lo berpuasa Simpel Efeknya itu macam-macam Secara fisik Dan secara yang Non-fisik tadi Non-fisik dalam arti Hubungan lo dengan Yang ngejiptain lo gitu Tapi secara fisik Banyak yang lo pelajarin disitu Yang seringkali kita Justru dibelokkan Dibelokkan dengan Udah pokoknya percaya Jalanin aja Karena itu semuanya Dari kitab Tapi yang sayangnya itu tadi kan Gua bukan tipe yang Bisa percaya aja digituin Gua harus jalan Karena dari awal Gua Sudah memetakan Apapun yang mau gua jalanin Ngerti gak? Jadi gua gak bisa jalan tuh Tanpa map gitu Udah harus ada petanya Gak cuman oke Gua yakin sana Jadi bareng sama Istri lu juga? Iya Iya Karena ketika lo ngejalanin Otomatis Akan terbawa semua Itu kebawa semua Tapi kalau itu hanya sekedar konsep Ya Ya bini gua punya konsep dia sendiri Dia punya ketaatan dia sendiri Cara dia taat kepada Tuhan Dia punya cara dia sendiri Walaupun dia muslim Sama muslim sama gua Tapi kan dia punya cara dia sendiri Dan gua hormati itu Anak gua buddhis gitu Anak gua yang paling gede Anak gua yang kedua muslim Tapi dibesarkan di keluarga Kristen juga Sama kayak gua dulu Neneknya masih katolik gitu kan Anak gua yang kecil Muslim tapi Gila gitu Di rumah gua tuh yang Segala macem tetek bengek Persepsi tentang agama Tentang keberadaan Keberadaan manusia Dan segala macem tuh Liar sekali gitu Nah cuman ya Kembali lagi Guanya harus Harus menjalani itu Supaya apa? Contoh kan pada akhirnya Contoh Dan ini yang hanya buku aja ya Adakah orang-orang Memang juga Ngasih influence yang Bagus buat lo gitu? Banyak Banyak ya Banyak banget Orang-orang Terutama ya Teman-teman gua di Musik Lagi Di musik Di band konspirasi Gua ada satu orang yang Bener-bener Vokalis gua itu C Dia salah satu yang Ngasih tau gua Mengenai Cara Menjalankan syariat Dan dia mencontohkan Lagian Dia contoh Dia contoh Paling konkret Gitu loh Dia Selalu Mencontohkan Dia Orang yang cukup rajin Bukan cukup Gua bilang Sangat rajin Menjalankan syariat Dia sholat Dan segala macam Tapi dia tidak pernah Bahasa Bandungnya Nembong-nembongin Dia gak pernah Nembong-nembongin Dia jalanin aja Tapi ternyata itu tadi Karena Ketulusan menjalankan itu Dia jadi contoh Buat gua Jadi contoh Gua belajar tanya Lebih spesifik Mengenai sholat Seperti apa Bahkan bisa berdebat Bercerita Mengenai konsep-konsep Kita memasukkan Konsep-konsep ketuhanan Di dalam lirik Dan sebagainya Kita diskusi Lalu di konspirasi Eh di Sick minded Sick minded juga gitu Orang-orangnya Ajaib-ajaib Gitu pola pikirnya Belajar mengenai Apa Apa yang menarik Secara spiritual Atau apa konsep Enlightenment Dari artificial intelligence Misalnya Orang-orangnya pada Suka IT semua tuh Ngomongin artificial intelligence Bahwa ini akan Akan punya ngaruh Nanti kira-kira ngaruh gak ya Ke hal-hal prinsip Mengenai Apa Hal-hal sifatnya Spiritual Spiritual enlightenment Mungkin gak bisa sampai ke sana Mungkin gak ya Ajaib ini kemudian Tercipta algoritma Yang bisa membangun urani Misalnya Bisa aja Ngobrol-ngobrol kayak begitu Jadi kayak Wah ini Seru sih Jadi Selalu ada pembandingnya Yang satu ngomong Dari sisi ekstrim Perbandingan nilai-nilai Yang terjadi di masyarakat Digital transformation Nilai apa Budaya apa yang akan berkembang Di masyarakat Nanti sekitar 20-30 tahun lagi Melihat fenomena Fenomena Woke culture Itu gue belajar juga Dari anak-anak sekmenit gitu Seru banget Lalu kemudian Transfer ke sana Transfer ke anak konspirasi Lihat nih Woke culture sekarang Duh kayak begini Maksudnya separa ini Gue pengen Masyarakat kita Menjadi masyarakat yang Woke Tapi gak begini juga Konsep Woke-nya gitu Ini ngaco Menurut gue gitu Jujur Gue sampai bisa bilang Gak begini sih Sebetulnya Gue orang yang sangat Open Terhadap Ini ya Apa perkembangan masyarakat Pola pikir Dan segala macam Apalagi sekarang ini Gue cuman pesen sama anak gue Nak kamu boleh nakal Tapi jangan bodoh ya Itu doang Nakal boleh Tapi jangan bodoh Sebenernya ada kata-katanya Yang lebih sangar Nanti aja off Nakal boleh Tapi jangan bodoh Itu bahasa keren ya Tapi ada yang lebih sadis Kata-kata Cuman Nah itu Gue cuman pesen begitu aja Karena apa Kita tidak bisa memendung Kita cuman Kita cuman bisa membangun Basis Basis akhlak dia Untuk bisa memilah aja sih Nah itu Jadi apa Dibilang Pemahaman spiritual gini Menurut gue memang Kalau gue sih Yakin bahwa ini yang terakhir Karena Rasanya lain Lo gak susah Teranginnya gimana ya Lo susah gitu Menerangkan Dan Akan jadi sangat klise gitu Kalau gue terangin gitu Gue sih berharap Sesimpel Ya you found it gitu ya Iya Gue just found it And it's about time Udah Ini time-nya udah begini Jadi kayak Kalau itu tanya apa Cerita tentang apa Karena gue yakin Kalau Biasanya nih ya Gue sih percaya Lo gak Tapi orang-orang lain Ternyata kalau ngomong Ngajakin gue ngomong Tentang agama gitu Di kepala mereka Pasti udah ada ekspektasi Jawabannya pasti akan begini Ternyata enggak Akhirnya mereka kecewa Atau gue Ada kayak gitu ya Oh banyak Jadi nanya Tapi Jawabannya ngarep gitu Ngarep sama sama dia Ternyata enggak Sama kayak Hal sesimpel ini Mas Marcel Ini sorry Ini gue bukannya narsis Tapi pertanyaan ini sering ditanya Mas Marcel gimana sih Caranya supaya suaranya Bisa bagus gitu Apakah ada Apa maksudnya Mas Marcel Selalu Apa ada Pokoknya pertanyaannya Mengarah kepada religius gitu Bisa bertahan gitu Latihan Kan kesel kan Yakin gak sholat gitu Bukannya sholat Latihan lah yang penting Nah mereka gak suka Mereka gak terima gitu Karena jawaban itu menurut mereka Ya itu sih Orang gemblung juga tau Tapi memang orang gemblung Memang ya tau ya Ya itu Memang jawabannya Harus begitu Segemblung-gemblungnya orang Ya harus tau bahwa Kalau lo mau bagus Latihan Latihan Pemanasan Lo tanya kalau ada yang kurang Tau Sadarin ada kekurangan apa Lo cari orang yang bisa membantu Ngeberesin kekurangan lo Simple aset Gitu Oke Sel gue tuh Pengen banget ngobrol-ngobrol lagi Ternyata waktunya udah Terlalu banyak nih hari ini ya Thank you so much man Banyak hal-hal Off air Yang bisa kita berolin Tapi thank you banget My pleasure Thank you banget Pokoknya gue pasti doain Insya Allah Semoga lo Sama-sama Menemukan jurni lo yang baru nih Menjadi sesuatu yang bermanfaat Buat orang banyak Yes Tentu doanya Ketika kita terjun di sebuah Tadi komunitas Yang memiliki peran penting ya Dalam pembangunan sebuah negara itu Itu benar-benar harus mikirin orang banyak Itu aja sih Gue juga berdoa untuk hal yang sama buat lo Amin Dan pastinya Untuk keluarga lo Karena Again Kita suatu saat akan berterima kasih pada mereka sih Untuk apapun perjalanan kita Keluarga sih Nomor satu lah Yes Family comes first Sel thank you banget ya Thank you man Pokoknya all the best Yes Mau tetap berkah terus Yes Insya Allah Dan semua jurni lo Share terus ke kita-kita Yes Tentu ini akan bermantot buat kita semua Thank you banget Thank you so much Thank you thank you Thank you Thank you